Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri Derby Jatim akan berlangsung pada penghujung seri kedua BRI Liga 1 tahun 2021 Antara tim Persibaya Surabaya melawan Arema FC Sabtu 6 November tahun 2021 Derby Jatim kali ini diprediksi akan berjalan seru Sebab tim Persibaya Surabaya menduduki peringkat kelima dengan poin 16 Ayahan poin yang sama dengan Arema FC di peringkat kelima Bedanya Arema FC masih memainkan 9 laga Bedanya ada 4 pemain tim Persibaya Surabaya yang bakal menjadi pembeda dan menyulitkan Arema FC Berikut adalah 4 pemain tim Persibaya Surabaya yang bakal menyulitkan Arema FC Yang pertama Andika Ramadhani Penjaga gawang Andika Ramadhani kini menjadi idola baru bagi bonek Penyebabnya ia tampil apik dan membukukan clean sheet dalam 2 pertandingan di BRI Liga 1 tahun 2021 Tercatat Andika Ramadhani melakukan 8 penyelamatan saat melawan Persija Jakarta Terbaru Andika mengamankan 6 tembakan yang mengarah ke gawangnya saat berjumpa tim Persibaya Bandar Aceh Tim lawan gagal mencetak gol dan itu menjadi rekor clean sheet kedua tim Persibaya Surabaya Sebelumnya Andika Ramadhani adalah keeper ketiga tim Persibaya Surabaya Keeper pertama tim Persibaya Surabaya adalah Satria Tama Dia tidak bisa bertanding karena cedera sebelum BRI Liga 1 2021 dimulai Lalu keeper kedua Hernando Ari terpaksa absen karena membela timnas Indonesia U23 Yang kedua yaitu Ali Sesai Ali Sesai merupakan pemain bertahan yang mampu melakukan tackle bersih Tak jarang dia memenangi duel udara Melakukan intercept dan sapuan dengan rapi Dia termasuk back yang minim melakukan pelanggaran Sampai saat ini Ali Sesai belum pernah diganjar kartu oleh Wasid Penampilan Ali Sesai tak kalah ciamiknya menjaga lini pertahanan tim Persibaya Surabaya dari gempuran lawan Pemain jebulan Liga Inggris tersebut mampu memimpin para pemain belakang dan tampil sangat solid Yang ketiga Taisei Marukawa Taisei Marukawa merupakan pemain persibaya yang sulit dihentikan Dia punya kelincahan dalam menggering bola Penampilannya api juga kerap tak mudah dihentikan dan membuat balisan pertahanan lawan kerepotan Selain rincah dalam dribble Marukawa juga mengalukan akurasi tinggi dalam mengumpan Jangan lupakan juga kemampuannya melepas tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti Yang kerap mengejutkan penjaga gawang lawan Pemain asal Jepang ini sudah mencetak 4 gol dari 9 penampilannya di BRI Liga 1 tahun 2021 Menempat di posisi sayap kanan maupun kiri Taisei Marukawa tetaplah winger yang sangat membahayakan buat arema FC Yang terakhir adalah George Wixon Pemain asing asal Brazil kembali menambah rekening golnya untuk tim Persibaya Surabaya Saat melawan Persiraja Banda Aceh Gol itu mengembalikan ketajaman penyerang asal Brazil tersebut Yang absin membobol gawang lawan di dua laga sebelumnya George Wixon kini sudah mengoleksi 5 gol di BRI Liga 1 tahun 2021 George Wixon adalah ujung tombak andalan dengan kemampuan finishing touch Yang cukup apik di depan gawang lawan Jika tidak mengawalnya secara ketat Dia berpotensi membuat keeper lawan memungut bola dari gawang Mudah-mudahan tim Persibaya Surabaya bisa melakukan arema FC Salam Satu Nyali Wani Terima kasih Terima kasih Terima kasih.